Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke hari Minggu saya tidak buka counter guys ya biasa ya menyalurkan hobi dulu otw mancing namun sebelumnya saya akan bahas HP 9 unit milik anggota TNI ya jadi ini kalau nggak salah udah jilid ke berapa ya keempat Oke kita akan bahas ya jadi dari 9 unit HP itu masih menyisakan tiga unit ya yang sudah kita bahas itu ada enam unit nah ini kita akan coba bawa ke atas semuanya jadi kita akan identifikasi HP mana aja yang sudah kita bahas Hai ini yang pertama lalu yang kedua ini yang ketiga dan ini yang keempat lalu yang dua ini Android Samsung ya jadi ada enam unit yang sudah kita lalui nah ini menyisakan tiga unit ya Oke kita simpan saja HP yang sudah kita bahas lalu ada sisanya tiga unit namun saya akan bahas di Nokia dulu ya untuk di Sony ini saya perlu carikan dulu spare part-nya Oke ini ada dua HP Nokia nah ini ada surat cintanya kita akan baca ya ini Nokia kalau nggak salah 60 30 ya serinya Oke kita akan baca LCD bergaris Oh LCD bergaris lalu sering mati sendiri Oke ini saya melihat baterainya ini gembung ya kita akan pastikan dengan baterai yang saya miliki ya kita akan coba kita nyalakan Wow LCD-nya no display ya jadi tidak ada gambar namun cahaya ada nah ini seperti blue screen ya ini apa sih isinya kecerahan layar seperti over kadang agak susah ngecas Oh ini kemungkinan besar ini LCD no display Oke lah kita akan bongkar saja HP nya sebetulnya kerusakan dimana di LCD-nya atau di konektor LCD kalau untuk di Nokia tipe ini itu untuk konektor LCD itu berada di bagian atas ya kita akan bongkar dulu dan kita akan lihat ya jadi ini masih keadaan blue screen ya tidak ada display nya gambarnya tidak muncul oke kita akan langsung saja bongkar jadi untuk Nokia 60 30 HP ini kategori jadul banget karena masih menggunakan cas yang kepala besar ya untuk Nokia itu kan ada yang kepala besar ada yang kepala kecil untuk casnya oke saya akan pastikan dulu dengan LCD yang lain ini stok yang saya punya jadi kita akan pastikan ya apakah itu terjadi di LCD yang rusak atau di jalur display nya nah ini kita akan nyoba dengan LCD yang saya miliki ya namun LCD bawaannya yang tadi itu nggak ada nggak ada penguat ya di bagian samping ini seperti casing atau bahan dari plastik ya untuk penguat bagian LCD supaya tidak goyang ini biar saya tambahin aja jadi fungsinya untuk mempresisikan LCD ya sebetulnya nggak pakai ini ini juga nggak masalah nah seperti ini sampai dia itu memang betul-betul sudah mengikat ya oke ini yang satu agak lepas saya paskan dulu ya wah ini ketinggalan guys jadi ada kayak apa ya kayak cetakan ya cetakan plastik itu fungsinya untuk meneruskan earphone ya jadi suara itu supaya terfokus seperti corong oke saya pasang kembali untuk antena lalu kita coba langsung saja kencangkan biasanya sih kalau blue screen atau tidak ada gambar itu di Nokia jadul ya LCD nya yang bermasalah jarang banget itu mesin jadi untuk Nokia ini mesinnya itu nggak nggak diragukan lagi ya kualitasnya lumayan amazing ya jadi saya langsung kencangkan saja karena saya yakin LCD nya wow mantap jiwa mempesona ya memang betul LCD nya yang rusak dan ini sudah muncul display atau gambarnya namun kok tidak terbaca kartu SIM nya dia tetap insert SIM card ya padahal kartu SIM sudah saya pasang oke saya akan coba gunakan trik jaman dulu jaman dulu jadi jaman dulu itu saya gunakan trik seperti ini saya jengatkan pin-pin yang ada di konektor SIM jengatkan seperti ini ya lalu kita pasang kembali biasanya efek dari tidak terkonek dengan baik ya sehingga tidak membaca SIM oke kita akan nyoba kembali oke oh alhamdulillah sudah masuk ya kartu SIM sudah kebaca namun dia terkunci kode saya coba kode default Nokia 1 2 sampai 5 itu nggak bisa okelah berarti ini yang pemilik yang tahu ya intinya ini sudah selesai jadi LCD yang bermasalah dan sudah diganti lalu ada permasalahan yang lain di cas tidak mau ya ini sama sekali nggak mau ini cas yang saya miliki saya coba jadi cas ini ada dua yang pertama milik yang punya HP ya kan dibawakan juga casnya tapi nggak mau saya coba cas yang milik saya ya yang saya punya ini nah ini saya tes di Nokia NK dia mau ya jadi untuk memastikan apakah ini kabel casnya baik-baik saja nah itu kan mau ya ngisi nah ini berarti casnya yang milik anggota TNI ini rusak ya kemungkinan memang faktor usia oke lalu kita coba tes di HP yang tadi ya oh sama ya jadi sama masih tetap berarti ya ini kemungkinan besar berada di mesin ini jadi setelah saya tes di HP NK dengan yang sama ya untuk tipe casnya kepala besar dia mau tapi saya coba cas di HP ini nggak mau ya biasanya ini kasus terjadi di bagian plug-in jadi plug-in itu seperti area atau komponen full paket ya khususnya untuk di area pengecasan di Nokia zaman dulu itu seperti ini rata-rata untuk Nokia yang besar itu ada satu set seperti ini ya nah ini saya akan gunakan trik jadul yaitu jengatkan lagi jadi kalau Nokia itu zaman dulu seperti ini ya simple kadang kita hanya jengatkan pinnya itu permasalahan selesai karena sangat jarang ya permasalahan di mesin untuk Nokia itu nah ini tinggal kita bersihkan lalu kita akan tes kembali oke saya nyalakan ya lalu kita tes Alhamdulillah ya charging berarti indikasinya sudah mau ngecas ya ya ini saya rasa sudah cukup ya jadi untuk LCD memang harus diganti lalu untuk casnya ya ternyata hanya tidak terkoneknya plug-in ke bagian PCB ya jadi kita perlu jengatkan begitu pula untuk di konektor SIM juga perlu dijengatkan biasa jurus jengat ini berlaku untuk di Nokia jadul ya faktor usia harap dimaklumi oke ini saya rapikan kembali nah ini baterainya bawaannya memang sudah tidak layak ya jadi mudah-mudahan beliau nonton pemilik ganti baterainya tinggal baterai diganti lalu kondisi juga terkunci ya yang pasti jangan sampai lupa pemilik kodenya oke untuk HP yang kedua kita akan baca surat cintanya iya waktu bisa nyala kadang sinyal hilang ketika telepon HP mati sendiri layar LCD terang redup tidak konstan mati karena tidak bisa di cas banyak betul lah ini kasusnya oke oke lah kita langsung saja akan bahas jadi ini Nokia seperti halnya kayaknya 2100 apa 2310 ya oke ini tidak mau nyala saya jengatkan konektor baterainya coba oh bisa ya namun displaynya itu seperti komputer zaman dulu ya tulisannya tuh apa ya jadi tidak ada warna baru hitam tulisannya kuning nah seperti ini dan layarnya pun kuning ya padahal tadi tuh saya melihat ini Nokia jenis 2310 ya berhatiin lagi 2310 untuk Nokia 2310 seingat saya untuk LCD nya tuh yang warna bukan yang warna kuning atau putih jadi dia tipe LCD nya sama dengan Nokia 1600 jadi jaman dulu tuh memang sering tertukar ya antara casing 2310 sama 2100 itu hampir mirip bisa digunakan satu sama lain wow ternyata setelah saya bongkar itu banyak tingkat korosi ya lalu jenis LCD nya pun itu bukan peruntukannya ini LCD ini untuk di Nokia 1100 bukan untuk di Nokia 2310 jadi sangat berbeda ya HP ini atau mesin ini itu menggunakan LCD yang berwarna bukan yang hitam putih namun bisa dipasang di LCD hitam putih timbulnya ya warnanya hitam tadi tulisannya warna kuning oke untuk memastikan saya cari stok yang saya punya ini stok sudah lama banget walaupun LCD ini baru namun karena memang sudah lama ya agak mengkirut ya nah bisa diperhatiin dia berbeda sekali ya karena memang ini mesin Nokia 2310 jadi seharusnya dia memang warna ya namun ya ini warnanya memang kurang timbul karena mungkin ya karena jadul ya faktor usia nah kalau yang ini LCD yang tadi bawaannya itu sebetulnya bukan peruntukannya ini untuk 1100 atau 1200 seperti ini jadi dia nimbulnya di backgroundnya itu hitam tulisannya warna kuning artinya itu tidak cocok lalu dipaksakan ya oke kita klentek saja hmm padahal ini LCD baru ya namun stok sudah lama banget jadi terjadi sedikit kirut ya kebanyakan sih begitu kalau di Nokia jadul oke oke langsung dirapikan ya jadi kadang itu sekarang untuk di HP rongsokan khususnya Nokia jadul itu penuh dilema ya dilemanya dimana kadang di saat kita itu sudah berhasil memperbaikinya ternyata registrasi kartu SIM gagal dan itu perlu kita repair emailnya nah untuk kasus repair ini tembak email sementara waktu belum bisa saya dapatkan informasinya jika nanti saya dapatkan sesegarah mungkin saya sharing untuk kasus itu ya kan eman eman ya kita sudah berbagi HP rongsokan oh sekilas ada tulisan IOS 10 hehehe amazing nih HP oke guys kita akan nyoba yang kartu lain ya tadi registrasi kartu SIM gagal dan perhatikan ya untuk bootingannya muncul logo Nokia jaba tangan lalu muncul ke IOS 10 installing wow amazing hehehe wow sama aja guys registrasi kartu SIM gagal oke jadi intinya dari 9 unit HP sudah 8 unit kita bahas sisanya tinggal Sony Ericsson dan gimana nasibnya insyaallah ke depan kita akan lanjut lagi ya nah ini saya coba cas dia berfungsi dengan baik dan mudah-mudahan ini rangkaian dari 9 unit HP milik anggota TNI yang sekarang berada di Jakarta saya nonton ya dan ini real apa adanya proses semua saya bikin secara rekod jadi apa yang sudah diganti apa yang sudah diperbaiki pemilik bisa nonton ya dan ini semua tombol sudah saya coba tes bagus terus hanya jelas kasus ini sering didapati yaitu registrasi kartu SIM gagal nah ini surat cintanya biasa sih kalau masalah sering mati sendiri itu baterai yang mempengaruhinya tinggal kita jengatkan sedikit-sedikit dua atau tiga kali untuk dikonektor baterainya lalu kita pasang atau kita carikan baterai yang presisi ya artinya itu yang tidak sering goyang ataupun copot oke itu saja ya pembahasan kali ini dan sebentar lagi otw mancing terima kasih bye bye selamat hari minggu bye bye sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati